Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di Bekas gerbong Ini ya Di jalur Kuta Arjapurwarja Jalur non aktif Dan kemarin saya dapet info dari pegawai Kalau ini Pintunya kan tadinya terbuka ya Ini kemarin ditutup-tutupi Sama pegawai Jadi kemarin saya mau kesini Saya kemarin lagi kerja Dan ini saya juga mau berangkat kerja sebenarnya Tapi saya sempatkan terlebih dahulu Untuk review sedikit Di gerbong ini Kemarin saya juga dikirimi foto Pas proses Ini ya penutupan Katanya ada Pak Babin saya juga Atau Pak Babin saya kurang paham juga Pokoknya kemarin saya diberitahu Sama pegawai Seperti itu ya Kita akan review sedikit Gerbongnya Kondisinya seperti apa Sekarang pasca Pintu-pintunya Sudah ditutup Oke Cekidot Nah oke teman-teman Kita naik dulu Ini sudah Ditutup ya Disini ditutup Hanya pakai Handlenya saja Dan Pintunya sudah rapat ya Sulit untuk dibuka Dan untuk yang tengah-tengahnya Dikunci menggunakan Kawak Seperti ini Untuk disini juga sama saja ya Ini gerbong paling timur ya Saya tidak akan review gerbongnya Karena saya sudah pernah review Videonya Nanti saya kasih di pojok kanan atas saja Saat ini saya akan review pintu-pintunya Seperti apa Kancingannya Ya kalian juga semua tahu Karena Gerbong ini Sering disalahgunakan Buat Nongkrong-nongkrong Sebenarnya kalau cuma nongkrong asa Tidak apa-apa sih Tapi kalau sampai Saya tidak akan jelaskan Lebih lanjut lah Kadang juga Membahayakan Kereta api juga Kadang ada yang nongkrong sampai ke rel sana Kan Sangat berbahaya Sangat tidak disarankan ya Nah ini Disini juga Malah dikawat nih Malah dikawat Jadi untuk dibuka itu Sepertinya sudah Sangat sulit ya Oke Sebelah sini Juga ditutup Sepertinya penutupan ini Emang penutupan semuanya Supaya tidak ada lagi Yang masuk ke dalam Gerbong Nah ini dikunci pakai Kawat semuanya ya Kalau saja Kemarin saya kesini Mungkin Akan melihat Prosesnya seperti apa Pengunciannya Nah ini padat di Kancing ya Nah ini Kuat sekali Kalau sampai ada yang melepas Itu ya Kayaknya gabut banget ya Ngelepasin kayak gini Nah Sepertinya sudah dikawat Semua memang Di beberapa titik Juga Terjadi aksi vandalisme Seperti ini Contohnya Di timur sana Juga Ada Saya kemarin Lihat ya Oke kita Tidak akan sampai Ke Barat sana lah Intinya semuanya Dikunci Karena di barat sana Juga ada Anak-anak juga Saya agak Gimana garuh Garuh Tapi males juga sih Kalau Ada orang yang Tidak saya kenal Itu saya sebenarnya Males Hehehe Ya mohon maaf ya Oke Disini juga terjadi Aksi vandalisme Seperti ini Last of the wall Jangan dibaca ya Nah Di sebelah selatan Juga Sudah dikunci Seperti ini Bentuknya ya Sama Sepertinya Di kawat semua ya Nah di sebelah sini Juga dikawat Wow Ini juga ada Aksif vandalisme Juga Wow Di kawat Di kawat semuanya ya Memang Ditutup Untuk umum Memasuki Gerbong-gerbong ini ya Waduh Tengahnya dikawat Kita akan menelusuri Sampai Mana ya Nah Ini juga dikawat Sampai Sampai Sampainya Sampainya 18 Disini saya Tidak menemukan Hal yang Aneh-aneh ya Sepertinya Sudah kita akan Kembali saja Ke Besalah Nah oke Teman-teman Kita sudah Berjalan cukup Jauh ya Motor saya Di sebelah sana Nah Kecil banget Untuk atap Sendiri Sudah banyak Yang Bolong-bolong Juga Tapi Tidak ada Info Untuk penambahan Atap ya Karena Secara Logika Gerbong ini Kan sudah Tidak digunakan Lagi Jadi buat apa Dan denger-denger Juga Jalur Kutar Japerlorjo Mau Diaktifkan Kembali Tetapi Saya juga Kurang paham ya Kapan Jalur ini Akan diaktifkan Kembali Katanya sih Jalur Kutarjo Purwaja ini Diaktifkan Untuk Jalur Menuju Ke Sarana Penyimpanan Kereta Api Relistrik Atau KRL Yang nantinya Akan dibangun Dari Yogyakarta Sampai Kutarjo Katanya Jadi masih Wacana Dan saya Belum Paham Nah Bentar Saya agak Capek Belum Paham Dan Apa ya Tunggu informasi Lebih lanjut Dari Pihak PT Kereta Api Kalau mungkin Nantinya Jalur ini Jadi dibangun Tentunya Kereta Api ini Akan Akan disingkir Terlebih dahulu Nah Oke Teman-teman Videonya Sekian Dulu Semoga Memberikan Informasi Kepada Kalian Semoga Bermanfaat Dan Mohon maaf Jika ada Kesalahan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa